Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mu'ala mabad Tapi pekarekan yang saya muliakan kita sampai Di pelajaran terakhir yaitu Tentang nadar Nadar itu artinya Mewajibkan Maka disini nadar Adalah seseorang Mewajibkan bagi dirinya Sesuatu yang Asalnya tidak wajib Jadi seseorang Mewajibkan bagi dirinya Sesuatu yang tidak Diwajibkan oleh syariat Itu nadar Jadi misalnya orang mewajibkan Dirinya berpuasa tiga hari setiap bulan Atau mewajibkan dirinya sedekah Maka disini Nadar itu ada nadar Mutlak ada nadar Muqayat Nadar mutlak itu nadar yang Tidak dikaitkan dengan sesuatu Misalnya orang mengatakan Wajib bagi diriku puasa tiga hari setiap bulan Ada pun nadar muqayat Itu dikaitkan dengan sesuatu Kalau aku sembuh Seakan puasa tiga hari Itu nadar muqayat Nadar mutlak satu yang sangat Dicintai oleh Allah Ta'ala Sedangkan nadar muqayat Ini adalah hukum asalnya adalah Makru atau haram Karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang Pelit yang bahil Hukum nadar Tadi nadar mutlak itu disukai Sedangkan nadar muqayat itu hukumnya adalah Makruh Karena nadar itu Tidaklah mendatangkan kebaikan Jadi orang sakit Itu nadar atau tidak Tidak mempengaruhi proses Kesembuhannya Karena nadar muqayat itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit Ya orang itu Ya Allah aku akan puasa untukmu Kalau engkau Sembuhkan diriku Kan begitu Kemudian Hukum melaksanakan nadar Jadi nadar mutlak atau nadar muqayat Kalau sudah diucapkan Maka wajib untuk dikerjakan Selama nadar itu adalah Perkara-perkara yang baik Perkara yang tidak Perkara yang disyariatkan Karena nanti Ada nadar yang Maksiat gitu loh Soalnya Kalau aku lulus Aku akan mabuk tiga hari Itu tidak boleh Ya maka nadar adalah ibadah Maka Harus diberikan hanya kepada Allah Maka tidak boleh Seseorang itu bernadar untuk Selain Allah Ya Karena Orang yang bernadar untuk selain Allah Berarti dia jatuh kepada Syirik besar Nah Maka disini Lihat ya Hukum melaksanakan nadar Ya Nadar untuk selain Allah Ini tidak dianggap Sehingga tidak Tidak boleh dilaksanakan Dan tidak perlu adanya kafaroh Jadi misalnya Kalau aku Sembuh Saya akan menyembeli korban Untuk Pohon Beringin ini Maka nadar itu Tidak dianggap Ya Dan tidak Tidak ada kafaroh Ketika kita tidak melaksanakan Bahkan harus Ditinggalkan Kemudian yang kedua Nadar maksiat Tadi misalnya Kalau aku lulus Saya akan mabuk Misalnya Maka nadar seperti ini Juga tidak dianggap Tidak boleh dilaksanakan Cuma disini apa Wajib membayar kafaroh Yaitu puasa tiga hari Sedangkan Yang ketiga Nadar yang mubah Ya Ya Nadar yang Mubah Ya Maka ini dianggap Maka disini ada pilihan Apakah Kita mengeraksanakan Atau Kita Tidak mengerjakan Tapi harus membayar kafaroh Nah Yang keempat Adalah apa Nadar ketaatan Ya makanya Nadarnya teranggap Dan wajib untuk Dilaksanakan Nah Jadi ini Hal yang perlu Untuk dipahami Nanti ada nadar Jadi nadar itu Sekali lagi Dengan perkara Yang disyariatkan Ya Kalau nadar-nadar Yang tidak disyariatkan Oh nanti kalau Saya lulus Saya akan cukur gundul Saya akan jalan mundur Itu Tidak boleh Ya Ketika ditambahkan Nadar itu Harus dengan Apa yang menjadi miliknya Oh kalau saya lulus Saya akan potong ayam Tapi ayam tetangga Ini tidak boleh Ya Jadi ini Ya Sekilas tentang Masalah Nadar Ya mudah-mudahan Bisa dipahami Subhanakallahumma Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton